Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rudy Hayatami Hari ini saya akan melanjutkan Materi mengenai integral Ya Dimana dalam integral Part 9 ini Saya akan memberikan Cara cepat dalam menyelesaikan Soal-soal Yang bisa diselesaikan dengan integral Partial Jadi di part sebelumnya silahkan teman-teman cek lagi Saya sudah jelaskan Cara menyelesaikan Soal yang harus diselesaikan dengan Integral partial dengan menggunakan Rumusnya Dan silahkan diingat kembali teman-teman Ini adalah rumus integral partial Yaitu integral Udp Sama dengan Uv Dikurang integral Vdu Nah hari ini saya akan menjelaskan Cara cepatnya Untuk integral partial Untuk soal-soal Bentuk integral partial Langkah pertama Teman-teman silahkan Turunkan yang U nya Baru yang kedua Integralkan yang Dv Setelah itu Kalikan turunan U dengan integral Dv Ditambah Kalikan turunan dari Turunan U yang ini Juga integral dari integral yang Dv ini Kemudian dikurang Kalikan dengan turunannya lagi Kemudian integral Pokoknya nanti lihat di contoh ini Yang jelas Nanti ditambah Kemudian dikurang Ditambah 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 Dan selesai Oke langsung saja kita masuk ke contoh Contoh nomor satu Misalkan ada soal Ini dia Integral sin x dx Nah ini kan U nya Ini Dv Tadi U nya kita turunkan Dv nya kita integralkan Nah Jadi seperti ini Ini x nya kan kita turunkan Turunan dari x berarti 1 Turunan dari 1 0 Kemudian integralkan yang Dv nya Yaitu yang ini Sin x Integral sin x kan negatif cos x Integral negatif cos x Itu adalah negatif sin x Setelah ini tinggal dikalikan nih Cuma dikalikannya seperti ini Nah Jadi dari sini Teman teman kalikan ke sini X dikali negatif cos x Berarti kan negatif x cos x Ya Ditambah Ya kan Ini 1 Dikali negatif sin x Nah ini dikali negatif Jadi negatif dengan negatif Berarti kan jadi positif Jadi negatif x cos x Ditambah sin x Jangan lupa akhirnya Ditambah c Jadi tinggal gitu aja teman teman Ya Di part sebelumnya Saya jelaskan pakai rumus itu Nah sekarang Kalau misalkan teman teman Mau pakai cara cepat Ya silahkan pahami caranya Oke lanjut ke contoh soal nomor 2 Tentukan integral 12x Sin 2x dx Sama dengan Sama ya Jadi kita turunkan dulu Yang 12x nya Ini Kemudian kita integralkan Yang sin 2x Jadi seperti ini Oke 12x berarti turunannya 12 Turunan dari 12 0 Integral dari sin 2x Negatif 1 per 2 cos 2x Kemudian integral dari negatif 1 per 2 cos 2x Adalah negatif 1 per 4 sin 2x Nah jadi teman teman Saya tidak akan menjelaskan Detail di bagian ini Karena sudah dijelaskan Di part sebelumnya Silahkan teman teman pelajari Nah tinggal dikali Kayak tadi ya Nah jadi tinggal dikali Ini kan 12x Dikali negatif 1 per 2 cos 2x Jadi 12x nya Teman teman kalikan dengan Negatif 1 per 2 Berarti kan negatif 6x Maka menjadi Negatif 6x Nah ini 12 Dikali 1 Negatif 1 per 4 Berarti kan negatif 3 Nah dikali dengan negatif Maka disini jadi Positif 3 sin 2x Ditambah c Tinggal gitu aja Pokoknya kalau teman teman Bisa Cara ini Ya mengerjakan soalnya Bisa lebih cepat Contoh soal nomor 3 Tentukan x kuadrat Cos x dx Sama dengan Nah sama ya Pokoknya teman teman Turunkan yang u nya Ini x kuadrat Turunannya berarti 2x 2x turunannya 2 Turunan dari 2 0 Kemudian ini cos x Turun e Integralnya sin x Integral dari sin x Negatif cos x Integral negatif cos x Negatif sin x Sudah kayak tadi Jadi dikali Ya X kuadrat dikali sin x Berarti kan x kuadrat sin x Itu 2x dikali negatif cos x Berarti Negatif 2x cos x Dikali negatif berarti jadi tambah Ya Jadi x kuadrat sin x Ditambah 2x cos x Kemudian ini 2 dikali negatif sin x Berarti negatif 2 sin x Ditambah c Begitu Nah begitu pun dengan Aljabar ya Nah misalkan ini Tentukan integral 12x Dikali 2x Dikurang 3 Pangkat 3 Nah ini di part Sebelumnya sudah dijelaskan Menggunakan rumus Sekarang kita pakai cara yang ini Berarti kita turunkan yang 12x ya Nah 12x berarti 12 Turunan dari 12 0 Integral dari 2x Dikurang 3 Pangkat 3 Silahkan teman-teman Hapalin rumusnya Ya Ini sudah diulang-ulang Jadi rumusnya kan 1 per a Dikali n Ditambah 1 A nya kan ini 2 N nya ini 3 ditambah 1 4 2 dikali 4 kan 8 Jadi 1 per 8 Dikali 2x Dikurang 3 Pangkat 4 Integral kan lagi Nah maka Ini kan 2 Berarti n nya kan 4 tambah 1 5 2 kali 5 kan 10 Jadi 1 per 8 Dikali 1 per 10 Maka jadi 1 per 80 Dikali 2x Dikurang 3 Pangkat 3 Nah ini tinggal dikali Seperti tadi Nah Jadi 12x Dikalikan dengan 1 per 2 Ini bisa diperkecil ya 12 per 8 Berarti menjadi 3 per 2x Dikali 2x Dikurang 3 Pangkat 4 Kemudian yang ini 12 dikali 1 per 80 Sama saja dengan 12 per 80 Diperkecil jadi 3 per 20 Ya Dikalikan dengan negatif Negatif 3 per 20 Dikali 2x Dikurang 3 Pangkat 5 Ditambah C Kita lanjutkan ke soal Selanjutnya Nah ini juga sudah dibahas Di sebelumnya Kita Tinggal pakai Cara cepatnya nih Jadi silahkan teman-teman Turunkan x nya Ya turunan dari x kan 1 Turunan dari 1 ya 0 Kemudian integralkan Yang ini 2x tambah 5 Akar dari 2x tambah 5 Itu kan sama saja Dengan 2x tambah 5 Pangkat 1 per 2 Gitu Jadi kita Integralkan Ya Sama kayak tadi ya Berarti kan 2 dikali ini 1 per 2 Ditambah 1 kan 3 per 2 Jadi 2 dikali 3 per 2 Kan berarti 3 Maka ini jadi 1 per 3 Dikali 2x Tambah 5 Pangkat 3 per 2 Kemudian integralkan lagi 3 per 2 Tambah 1 kan ini 5 per 2 Jadi 1 per 3 Dikali 1 per 5 Maka 1 per 15 19 dikali 2x Tambah Tinggal dikali Seperti tadi Nah Oke Jadi 1 per 3 X Ya kan Ini dikalikan berarti Jadi 1 per 3x Dikali 2x Tambah 5 Pangkat 3 per 2 Dikurang 1 per 15 Dikali 2x Tambah 5 Pangkat 5 per 2 Terima C Nah Biasanya teman-teman Kalau teman-teman Soalnya PG Maka teman-teman Harus menyesuaikan Dengan jawaban yang ada di PG Ya Jawabannya Udah boleh seperti ini Bisa begini Bisa juga diubah Ya Jadi teman-teman bisa Ubah Kita faktorkan Jadi seperti ini Kemudian Menjadi Seperti Ya Dan ini bisa Jadi bentuknya Maksudnya bisa macam-macam Ini Dan ini sama aja Bahkan ini juga Sebetulnya masih bisa Kita ubah nih Ini bisa menjadi 1 per 15 Dikali Dikali 2x Ditambah 5 Dikali Akar 2x Ditambah 5 Dikali 3x Ditambah 5 Ditambah C Cuman saya gak tulis Jadi Teman-teman Silahkan pelajari saja Cara merubahnya Ya Walaupun Teman-teman Menurutkan soal yang Seperti ini Kemudian Jawaban yang gak Seperti ini Bolehlah Konsultasi Nanti ke saya Oke Kita lanjut ke soal Selanjutnya Nomor 6 Tentukan Integral 5x Dikali 1 Dikurang x Bahkan 6 Sama lah Ya Lihat Teman-teman tinggal turunkan 5x Berarti 5 Turunannya Lagi 0 1 Dikurang x Bahkan 6 Berarti kan tadi 1 per Ini kan A nya negatif 1 Negatif 1 Kali 7 Berarti negatif 1 Per 7 Dikali 1 Dikurang x Maka 7 Kemudian ini Integralkan lagi Ya ini Negatif 1 A nya N nya Berarti jadi 8 Ya Negatif 1 Kali 8 Kan negatif 8 Jadi negatif 1 Per 7 Dikali Negatif 1 Per 8 Maka 1 Per 56 Dikali 1 Dikurang x Bahkan 8 Tinggal di Kali Ya Dan hasilnya Menjadi Wuih Sorry 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 Jadi Ke soal Nomor 7 Dulu Gak apa-apa ya Nanti Ada nih Muncul Oke Jadi Yang ini juga sama Kalau tadi kan Udah sempet Ada cost Yang ini Scene nya Oke X kuadrat diturunkan 2x 2 0 Scene x Diturunkan Negatif cos x Negatif sin x Dikali cos x Pokoknya teman-teman Disininya sampai 0 aja Kalau disini sampai 0 Selesai Ini tinggal diintegralkan Tuh Jadi kan bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 Bisa juga Ya Waduh Saya lupa nih Animasinya nih Di soal terakhir Oke Kita bahas lagi Yang ini dulu ya Nah teman-teman Tinggal kalikan Jadi 5x Dikali negatif 1 per 7 Berarti kan sama saja Dengan negatif 5 per 7 x Tinggal tulis lagi Oke Kemudian dikurang 5 dikali 1 per 6 Kan 5 dikali 1 5 Jadi 5 per 6 Ini kurangnya Dari sini nih Dikali 1 Dikurang x 8 ditambah c Oke Kemudian yang ini Nah Dia muncul Terakhir Ini sama Berarti negatif X kuadrat Di cos x Yang ini Kemudian ini 2x Dikali negatif Sin x Negatif 2x Sin x Dikali negatif Jangan sama saja Positif Oke Positif 2x Sin x Kemudian yang ini 2 dikali Cos x Berarti ditambah 2 cos x Ditambah Sip Gitu teman-teman Jadi sekali lagi Saya kasih tahu Buat Soal-soal Yang dalam bentuk Integral Parsial Teman-teman Bisa juga Menggunakan Cara sepanjang ini Silahkan pelajari Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Seperti biasa Kita latihan Soal Saya siapkan 10 soal Silahkan Teman-teman Coba Ya Teman-teman Jawab Kalau teman-teman Bisa jawab Berarti Teman-teman Sudah bisa Oke Teman-teman Kalau misalkan Video ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman Share Mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman Yang lagi Mencari Materi Mengenai Mudah-mudahan Oke Gitu aja Teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa